Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 2 Ahli Nujum mengunjungi Yesus Yesus lahir di kota Bethlehem di provinsi Judea pada saat itu yang memerintah di sana Raja Herodes Sesudah Yesus lahir, beberapa ahli Nujum datang dari timur ke Yerusalem Mereka bertanya, dimanakah anak yang baru lahir yang akan menjadi Raja Orang Yahudi Kami telah melihat bintang terbit yang menunjukkan bahwa ia sudah lahir Kami datang untuk menyembahnya Ketika Raja Herodes mendengar yang dikatakan oleh mereka itu bahwa Raja Orang Yahudi sudah lahir Herodes menjadi khawatir Ternyata seluruh penduduk Yerusalem juga khawatir Herodes memanggil semua pemimpin dan guru agama orang Yahudi Ia bertanya kepada mereka, dimana Kristus akan lahir? Jawab mereka, di kota Bethlehem di Judea Nabi telah menuliskan Hai Bethlehem di tanah Yehuda Engkau adalah penting di tengah-tengah para pemimpin Yehuda Ya, seorang pemimpin akan lahir daripadamu dan dia akan memimpin Israel, umatku Kemudian Herodes mengadakan pertemuan rahasia bersama ahli-ahli nujun dari timur itu Ia mau mengetahui dengan tepat kapan bintang itu dilihatnya terbit Kemudian ia memutus mereka itu ke Bethlehem dan berkata Pergi dan lakukanlah yang terbaik untuk menemukan anak itu Apabila kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku Supaya aku dapat datang menyembahnya juga Ahli-ahli nujun itu mendengarkan perintah Herodes lalu pergi Mereka melihat bintang yang sama yang telah dilihatnya di timur Mereka mengikuti bintang itu berjalan di depannya dan berhenti di atas tempat anak itu ada Mereka sangat gembira melihat bintang itu Mereka masuk ke rumah, tempat anak itu ada Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu berlutut dan menyembah anak itu Mereka membuka hadiah-hadiah yang berharga Mereka memberi emas, kemenyan, dan mur kepada anak itu Kemudian Allah mengingatkan mereka melalui mimpi Supaya tidak kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain Orang tua Yesus membawanya ke Mesir Sesudah ahli-ahli nujun itu pergi Malaikat Allah datang kepada Yusuf dalam mimpi Malaikat itu mengatakan Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya Dan segeralah melarikan diri ke Mesir Anak itu akan dicari Herodes karena mau dibunuhnya Jangan kembali dari Mesir sampai aku memberitabukannya Maka Yusuf bangun dan pergi menuju Mesir bersama anak dan ibunya Mereka berangkat waktu malam Dan Yusuf tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal Hal itu terjadi karena Allah telah berkata melalui nabinya Aku memanggil anakku keluar dari Mesir Herodes membunuh semua anak lelaki di Bethlehem Ketika Herodes tahu bahwa ahli-ahli nujun itu telah membohonginya Dia sangat marah Ia memerintahkan supaya semua anak lelaki di daerah Bethlehem Yang berumur dua tahun ke bawah harus dibunuh Ia memperhitungkan umur anak itu sesuai dengan yang dikatakan ahli-ahli nujun itu Maka terbuktilah kata-kata Allah melalui Nabi Yeremia Akan terdengar suara dirama Yaitu tangisan dan ratapan kesedihan Rahel menangisi anak-anaknya Dan tidak mau dihibur Karena anak-anaknya telah mati Yusuf dan Maria kembali dari Mesir Setelah Herodes meninggal Datanglah malaikat Allah kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir Malaikat itu mengatakan Bangunlah dan bersiaplah Bawalah anak dan ibunya ke tanah Israel Karena orang yang berusaha membunuh anak itu telah meninggal Maka Yusuf pun bangun dan bersiap membawa anak dan ibunya Lalu mereka pergi ke tanah Israel Yusuf mendengar bahwa yang memerintah Judea adalah Archelaus Archelaus menjadi raja setelah Herodes Ayahnya meninggal Jadi Yusuf takut pergi ke sana Tetapi setelah ia diperingatkan dalam mimpi yang lain Maka ia pergi ke daerah yang disebut Galilea Yusuf pergi ke kota yang bernama Nazaret Dan tinggal di sana Itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Allah melalui nabi-nabi Mereka telah mengatakan tentang Kristus Yang dijanjikan itu akan disebut orang Nazaret Jangan lupa untuk menikmati Jangan lupa untuk menikmati Terima kasih.